Ya Allah kita menghubungi ke Tuhan, Alhamdulillah, Rasulullah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita semua teman-teman yang dihubungi. Saya sih yang sangat, memang ingin kita, karena kita ini bagi nabung pertama dari Mola. Saya sih, aduh, bersyukur sekali kepada yang mengakuasa, karena bisa dihasilkan lagi orang kita yang sehat, orang kita, dan boleh dibilang pertumbangannya juga sehat. Dan sekarang ini kita juga mempunyai adik selidup ya, dari Bunga ini, kami mengetapkan juga selamat kepada grup Mola ini, semoga siapa sedekannya, dan kami juga sangat berterima kasih kepada grup Mola, berserta tim-timnya yang tersumpah ayah dan keluarga, sampai sejadinya selamat. Saya kebetulan bagi tahun pertama di Bunga, saya juga sangat senang dengan Bunga, kami seperti keluarga, jadi selalu berkomunikasi terus, bertemu, kadang kalau orang tahun selalu dipanggil, selalu mengadakan bersama-sama keluarga, biasanya juga diberikan mengucapkan paham pada, kalau katanya terakhir, baik ke seribu, kembar 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 ke seribu. Sebenarnya, bagi kami itu, mengumum-umum aja, bagi duanya, jatuh-duanya, jatuh-duanya. Halo, saya Nua, Lenggung Pemiraya, seperti ini. Halo, saya Nua, kita memuji bahkan terima kasih, di perjalanan mahasiat, kami membuat itu, dan kami membuat bahagiaan yang dikutuskan. Tadi, anak kembar kami tidak langsung dibantu, dan kami telah selamat di pemerintah, tidak lakuin, akhirnya, kami mendapatkan sebelumnya dibantu oleh, di Madela ASDS. Saya mau ucapkan selamat, tidak kepada Madela ASDS, yang telah membantu, dan cikmennya untuk kaitan, di Madela ASDS, yang telah membantu, dan kami mengucapkan selamat, dan kami mengucapkan selamat, dan juga, terpilih kesibu, dan disini satu, selamat berperlipan, terus berkarya, terus melahirkan banyak, kuatnya, mungkin susah dapat, tidak dikutuskan, semoga banyak kuatnya, juga terkutuskan, dengan program, profesional, dan berperlipan, dan berperlipan, selamat, 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 dalam musik, kelima, dan selamat, 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 terima kasih, atas kepercayaan, yang telah memberikan, kepada kami, selamat, dan kami akan, selamat, 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 dan men-support, pekerjaan saya, sebagai seorang dokter, Sudahkah Anda dan pasangan, menunggu kedatangan, di luar hati, jadi satu tahun, juga ya, jangan tinggal lagi, saya, disertai sedila, tim Morla Ageng Indonesia, siap membantu, menunjukkan impian Anda, saya peduli, karena telur, kita tidak menunggu, when you start, tempat embOL, di luar hati, tanpa, tangga, di luar hati. znaczy, mis accounting, teOURB, made me �apaki, harap, wml, ian, kita bisa angok, yang in Tumum, ayo, di luar, dan ya, atasik, yang ikan, see, yang dati, yang dalamio kami, selamat menikmati 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 di mana ini adalah mengandalkan karena keadaan satu pasien, kekenali pasien yang diperiksa, sempurna pasien yang dilakukan tidak tadi. Jadi kita pandangan yang lain, bersama dokter, dengan satu tim, untuk saling menunjang, dan saling menggantikan alur dilihat yang berharga. Dalam teknologi yang kita pakai di Morala Asia Jakarta, maksudnya satu tujuan satu, bahwa kita mengharapkan kita mendapatkan suatu kehamilan, dan membantu pasien-pasien yang menarik bisa dilakukan dengan keadaan bayi yang lakil, dengan sehat, bayi yang luar, tidak ada masalah dan komplikasi. Kami siap obatnya, pasangan-pasangan di dunia mengharapkan buah hari dengan pelayanan di Morala Asia Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! itu saya pada awal akhir bulan A kemudian saya melakukan program kemudian awal Mei langsung melakukan prosesnya dan akhir Mei saya dinyasakan juga positif kemudian ke dokter, ke pihak penyakit itu sama lukung misalnya dari proses awal hamil sampai akhir proses persalinan itu sampai mendapatkan banyak sekali dukungan dari dokter indah terutama membeli nasehat, apakah yang pernah kami lakukan sampai akhirnya pada kesempatan 2011 putri kembakani lakir dengan selamat melalui dokter indah sampai hari itu dokter indah masih mendapatkan kepada putri kembakani dengan beberapa percaya yang dapat mencoba pertanyaan dengan kondisi putri kembakani nah, sempat dari kelas diras putri kembakani ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan terus berterima kasih banyak kepada dokter indah, dokter indah, dokter indah yang sangat membantu dalam setiap hal apapun yang kami banyak mereka sangat antusias menurutkan jawaban terima kasih terima kasih terima kasih And we decided that one child was not enough, but I had a vasectomy, so it was necessary to get the help of Dr. Earhank, started with testing me, to check that after 30 years, 30 minutes, from the vasectomy, I could now have babies, and sure enough, the sperm were there, Dr. Earhank, Dr. Earhank, Dr. Earhank, Dr. Earhank, Dr. Earhank Ambruster, so opened the sperm, and they put them in through the prisons, after only eight months, the twins looked like they were ready to come. And on the 2nd day after, we stayed in the hospital, and said, Oooh, maybe we need to do it now, and these little controllers were born after 34 years of pregnancy, on September 2nd, Pertama-tama 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 Pertama Pertama-tama 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 para buda ditambah para ayah nah kalau ternyata budanya 2 bulan duduk berarti ayahnya musuh diri, gak apa-apa ya kalau nanti kira-kira gak muat, ya gak apa-apa ya ini yang kita prioritaskan para buda tentunya pada hari ini, kegiatan diberapa hari ini sangat luar biasa sekali nanti kita akan ada interaksi konsol dan juga bersama dokter ya, dimana nanti akan membahas tema gizi mempersiapkan kehamilan, seputar gizi mempersiapkan kehamilan yang nanti akan dipandu oleh dokter karoim utomo s.p.o.g kemudian nanti dokter juga akan memberikan informasi informasi tentang gizi seputar mempersiapkan kehamilan kemudian, kehamilan ini juga para buda peraya ada sebuah hal yang bisa dilihat untuk mendapatkan sebuah lagi ya, bila setidaknya interaksi konsol, dokter juga akan ada senang ya, disini senang perenalgi bersama adi-adi reksop proyuk dan tentunya ini adalah oleh raja yang ada dari pengalaman di sebuah kita bagaimana cara orang-orang umumnya kita sudah hamil tetap bisa beraktifitas dengan baik karena harus meningkatkan pekerjaan pekerjaan yang lainnya ini juga akan ada dua beres menarik tentunya yang setengahkan akara dan juga akan ada presentasi dari pihak perenalgi yang tentunya memberikan informasi-informasi kelasan yang terbiasa kekaya kisi yang ini oleh susu-susu perenalgi produksi dari KWG jadi, semuanya akara ini akan dikemas semakin berupa spesial untuk para bunda para ayah bagaimana cara mempersiapkan kehamilan yang terbaik dan kemudian sudah akan panggilan.com dari IPNF Marulia, Jakarta kita juga akan terakhir kita tanya silahkan minatnya ada tiga orang yang bisa memberikan kesempatan yang bertanya selalu untuk memberikan presentasi pada panggilan hari jadi, sekali lagi untuk para bunda para ayah yang tidak bahwa saya tidak menghasilkan yang berlaku realisasi bisa langsung masuk ke dalam yang para bunda yang sudah di sini jelaskan dan hikmati buah sarapannya tadi saya sudah melihat sudah saja para bunda para ayah yang masuk ke dalam mau bawa listener kemudian kita nanti kalau diisi dan nanti akan diputarkan dengan 1-2 makan siang setelah akhir acara kita akan segera mulai kalau nanti yang harus mulai lagi kita akan mulai kita akan menunggu para persona bunda yang baru-baru hadir di depan realisasi kita akan mulai setelah ini selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati 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 Oke, hari ini saya diminta memberikan materi mengenai gizi ya, pada data gizi, jadi kebanyakan mungkin ya, mungkin, apakah disini kebanyakan pasangan-pasangan yang ingin meminiki buah hati? Ya, jadi, berarti tempat ya, tempat sasaran, jadi, selama sehari-hari di dalam praktek klinik saya, saya banyak melihat pasangan-pasangan ya, dan setiap saya lihat kondisinya, selalu saya kasih tahu, ibu harus bagaimana makan, bapaknya harus bagaimana makan, gizinya seperti apa-apa, nah itu kadang, kenapa saya agak lama dengan pasien, karena saya masih hati ini, nah ini yang agak lama, kalau bisa, banyak rame-rame sekaligus, akan lebih efektif, ya, nah jadi, ini apa kita mau mulai aja langsung, ya kita langsung mulai aja, ya, apakah sudah siap saya punya materi? Ya, jadi hari ini, kita ada pesan sponsor dari Susu Brennager, ada yang sudah pernah mencobanya? Anak rasanya? Ya, anak rasanya? Ya, syukurlah kalau disukai, ya sambil kita tunggu ya, ini sebentar, ada berapa pasang, apakah ada yang berasang dari luar Jakarta? Oh banyak, coba yang sudah luar Jakarta, boleh kan tangan? Satu, dua, dua pasang? Oh tiga, ada lagi di belakang, yang lain dari Jakarta ya, oh Begasi ya, masih masuk kelasnya ya, ół Sudah從 Sudah tidur Kilitur Tulah puluh 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 selamat menikmati 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 vitamin selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Ini juga cukup disesalkan ya, sate, si, ya, itu juga termasuk, makanan lenta, karena sering gak besar nanti, saya mau medium, saya mau medium well, ya, walaupun sudah well done, ya, tetap kematangannya diterajukan, ya, jadi sebaiknya ya manteng-manteng saja yang dilemus, ya kan tadi saya bilang, coba deh makanan, terus kalau gak digoreng, gak digumis, gak diguntuk, terus saya makanannya gimana? Bisa, sorry, nanti saya cipet kukus ya, gak digoreng, gak ditumis, gak disantan, ya, dikukus itu bagus, dilengkukus itu bagus, soto daging, kan enak, enak kan, sok butut, enak kan, tapi lokak-lokaknya nanti dibuangin, ya, nah sok i, gak katanya itu langsung i, lor dari makanan, dikasih subscribe, lalu disini Pak Nantia, soalnya nanti pasti ini kelaper kayak masih ya, ya, jadi kelaper nanti kalau ngelupain makanan terus, ya, Jadi, si Sante, ya termasuk mentah, soalnya kusih, jadi nanti ya, kalau Sante juga lahirkan, belum ada rencana untuk hamil lagi, ya, boleh makan lagi Nah, ini termasuk yang harus dikecilkan, ya, ini, ini terbua'n selain ya, saya kan gak mohon jalan Pak Nantia, kayaknya, kayak gitu, Pak Nantia, bapa penjatang dikubing kesan ya, ya, ini, ya, ini kesayangan semua orang, ya, jadi ini boleh ya, ini terbua'n konsumsi, cuma gak bisa dijalankin, nih, juga bisa, karena makanan-makanan kelolahan, ya, makanan kelolahan, ya, makanan kelolahan ini, ya, Tadi saya bilang kita gak tau dalamnya dicampur apa, pengawetnya apa, dikasih buah warna, supaya warnanya bagus, menggugah selera, dikasih penambah rasa yang terlalu kuat ya. Jadi yang dirasain, oh ini kopi rasa vanilla, itu bukan benar-benar vanilla, hanya essence. Essence vanilla, oh ini kopi rasa coklat, bukan benar-benar kita pakai coklat, essence coklat, jadi essence itu buatan semua. Itu yang harus kita kehargikan ya. Ini, ya Resa, makan kalengan, tuna kalengan, kornet kalengan, tinggal dimasukin, dicampurin ke internet, indomin telur kornet. Masukin ke nasi goreng, enak, cuma kalau keseringan jangan. Termasuk buah-buahannya, sayur-sayurannya, hindari terlalu banyak mengkonstruksi makanan permasan. Nah, ini jadi kan tidak sadar ya. Nah, harganya tinggal goreng ya, jadi frozen ya, jadi super market, jadi pasang, jadi frozen. Jadi frozen ya, ini frozen food nih. Kanan-kanan yang terbuka. Ada tinggal goreng, french fries tinggal goreng, baso, sosis. Oh ya kan, kalau pernah makan sup, biasanya supir di sini ya baso, sosis, saya cekungnya semua. Ya, sebaiknya daging fresh. Ya, sapi mau, ayam mau, udang fresh. Hindari, sosis sendiri hindari. Ya. Nah, ini gara-gara saya sudah merosik. Saya nggak pernah memakan kayak itu. Apalagi kayak, nggak pernah pergi yang selesai juga. Saya sudah nge-meal, kerupuk. Kalau makan saya harus pakai kerupuk. Saya harus nge-meal tripi. Belum lagi kandang-kandangan apa ya, kandang-kandang baik. Cuma kalau yang dikemas-kandang itu, hindari. Oke. Ya. Kerupuk, waktu kita goreng, dari 3 ukuran kecil jadi ukuran gede. Itu dia, gimana kandang-kandangnya gedenya? Dinyuruh kandang-kandang minyak. Dinyuruh kandang minyak goreng tuh. Karena pakai minyak goreng. Bisa gede, ini tidak minyak. Nah, minyak jadi makanan. Nggak sadar. Karena pasien-pasien nggak sadar. Ya. Nah. Nah. Ini juga nih ya. Biasanya kaum wanita yang suka ini ya. Makanan-makanan maiz. Ya. Makanan-makanan tinggi gula. Tinggi gula. Ya. Yuskutnya, perpennya, coklatnya. Coklat bagus. Cuma coklat yang sudah disajikan ini adalah coklat yang sudah ditambahin. Minyak. Sudah ditambahin gula. Dan mungkin ada esen-esen lagi. Jadi kalau memang bener-bener naksudnya dibuat coklat. Ini mau makan, ini mau nggak? Coklat baik. Coklat baik. Coklat baik. Coklat baik. Dalam porsi yang sesuajarnya. Oke. Kalau makan sesuatu. Apa yang bisa dilakukan? Boleh makan. Tapi yang sesuajarnya. Ya. Jangan sampai diri. Yang jangan-jangan tadi ya. Sudah tahu ya tadi jangan-jangan. Tanyur jangan. Ya. Coklat alkohol. Itu no. Ya. Kafein makan tetang. Itu untuk perempuan. Untuk perempuan. Ya. Laki-laki boleh dalam posisi yang sesuajarnya. Nah. Yang dihindari nih. Makanan kalengan. Ya. Makanan jangkut. Ya. Jangkut. Siapa yang masih hobi makan jangkut? Ya. Banyak. Ya. Bagus tapi tidak merasanya. Oh saya makan saya kayaknya sehat-sehat aja nih ya. Padahal. Setiap hari ada rajunya sedikit. Tambah lagi. Oh saya. Jalan-jalan sih saya makan ini. Cuma besok saya. Red fries sedikit. Setelah sedikit. Oke. Lagi sedikit. Nanti sosis sedikit. Sama airnya. Bumpuk semua. Raju-raju makanan memasak. Ya. Ini kenapa tak boleh di split lho. Ya. Gula. Jadi diperhatikan gulanya. Lemaknya. Penyedap rasanya. Penampak rasanya. Pemuat rasa. Ya. Pengawet. Ya. Ya. Oke. Ini. Karena ini juga terlupakan. Enggak dong. Saya makan saya sehat. Ya. Tapi setiap makan. Saya harus minum. Tekin. Ya. Setor. Ya. Tek kotakan. Tek boton. Tek boton. Kan saya suka nalasal. Pasirnya. Ya. Jus. Saya pilihnya jus dong. Tapi jusnya jus. Masak. Masak. Ya. Dimana jus kemasak itu sudah ditabah pengawet. Pasti pakai kewarna. Mungkin enggak. Dia pilih warna. Oh ini harus orensnya harus begini. Waru membuka selera. Ya. Pelangnya harus begini. Baru kelihatan. Bikin orang haus niler. Pengen minum. Ya. Nah. Ini yang kadang suka nalasal ya. Minuman kalengan. Minuman kotakan. Minuman botolak. Ya. Ini mengandung banyak gula. Ya. Mungkin sering lihat tuh di iklan-iklan ya. Kalau harinya. Yang paling sering ya. Ya. Ya saya sebut deh. Apa memang di internet sudah sering. Mau kan? Mau kan? Ibu bisa selalu tahu. Ibu kayaknya sering melonton internet. Lihat di Facebook. Ya gimana gitu ya. Nah. Itu kalau kita kering kan. Wah. Agar bulannya berapa ya? Jadi. Agar bulannya sekian. Gua. 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 Enggak sekali ya. Jadi nantinya kan tidak baik untuk kesuburan. Ya. 30, 30, 30, 30, 30. Begini dari. Ya. Nah. Ini jam putus ya? Heww. Ya. Coba. Mungkin nah di, batangnya harus bisa French, Nah, ini di dalam capital ya. Sebetulnya kalau語 fairy di orang sendiri, Oke. Ya. Sosisnya gue pikir sendiri. Kalau Pontinya gue pikir sendiri. Jadi, kok tau nih kok? Gak ada waktu ya? Ya jadi, kok bisa bikin ini juga sama-sama. Ya dari ini yang asli kita bikin ya, sama-sama. Tapi kalau kita ulang balik ke restoran, beli, nanti ya cara makannya gimana, pakai minyak apa, ya. Gak tahu. Oke, nah ini makanan tidigur, tidigur. Ya, kayaknya susah nih untuk gak menjijikin. Bimakarap ini ya, ya sedikit jalan-jalan boleh. Tetapi jalan lagi, alasannya, oh sehari-hari ini saya bis cake. Besok tiran bisu, besoknya lagi coklat cake. Nah itu, udah deh. Nah ini tadi, ya. Termasuk ini. Ya, nah ya. Ini kalau ibu-ibu nih saya tahu deh, ini bikinnya dari mana? Bahannya apa? Tepung kebiju. Gula. Nah, terus apa lagi? Nah, apa lagi? Oke, seluruh ya. Seluruh sih, oke. Cuma tadi, tepung kebiju itu akan diolah tepung menjadi gula di lemak. Nah, jadi kalau, makanya saya bilang tak tahu hidrat, tidak jauh lebih banyak. Kalau berlebih, akan dilunuh. Ya. Kemudian, butter, minyak. Ya. Gula, itu udah khusus semua. Ya. Tiga, tidigur. Ya. Nah, jangan lupakan. Untuk yang ingin menjadi hamil, ya. Kenapa itu? Wah, ini saya selip ya. Ini di luar bagi sih. Masih sedikit lah. Gitu boleh ya. Ya. Kenapa yang olahraga? Satu. Olahraga itu akan, apa? Tujuannya apa? Tujuannya. Tujuannya. Meningkatkan metabolisme tubuh. Melancangkan peredaran darah. Ya. Dan untuk ibu-ibu yang hormonnya tidak simbang. Diharapkan akan membantu menyeimbang hamil. Ya. Jadi, jangan lupakan. Untuk bapak-bapak, ya. Jangan ketinggian rokok banget di sini, ya. Tari nganggungnya jangan rokok, ya. Ya. Untuk bapak-bapak, olahraga itu juga baik. Ya. Jadi, baiknya sambil sibuknya, ya. Memang kondisi masyarakat sekarang sibuk, ya. Ya. Jangankan bapak-ibu, kadang saya pun agak susah. Jadi, saya suka sobat-sobatin ada malam hari sewa orang-orang. Ya. Ya. Sobat itu penting, ya. Jangan dirupakan. Kalau bisa, singgu dua, tiga kali. Kalau memang yang berat badannya agak lebih, boleh dilihat sampai empat kali. Ya. Nah. Jadi, ini. The last but not this, ya. Take home messages. Ya. 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 Makanlah yang bervariasi. So, bervariasi mungkin. Ya. Jadi, kalau kita makan bervariasi, dan dengan porsi yang kewajahnya, diharapkan ibu dan bapak akan mendapatkan vitamin dan nutrisi yang kita, yang tubuh kita butuhkan. Ya. Vitamin dan nutrisi yang tubuh kita butuhkan. Ya. Bervariasi lah. Jangan makan. Oh, karena orang ini bagus. Terus saya makan ini satu kilo. Sebilian. Saya makan ini dua kilo. Terus saya pulang-pulang. Setiap hari saya makan itu lagi. Saya makan itu lagi. Saya makan itu lagi. Saya makan itu lagi. Ya. Itu malah tidak bagus. Ya. Maka saya kadang suka bilang sama masing-masing. Ibu, bapak, hindari deh ekstrak buah apa, ekstrak daun apa, herba-herba apa. Boleh saya makan ini? Karena kalau herba, berarti sudah di ekstrak. Ya. Vintari-vintari keher-her-em. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya di alam kita, ya. Memang itu pasti dari alam kita. Ya. Sebenarnya di alam kita, itu. Kalau kita mau tidur dilanjut. Fungsinya pasti banyak. Ya. Jadi kalau kita makan variasi dalam jumlah yang selu wajar. Yang dalam jumlah yang sesungguhnya. Kita dapatkan vitamin dan nutrisinya. Tapi racun-racunnya, itu tidak sampai di tubuh kita. Ya. Jadi jangan kayak serakah. Ya. Oh, makan. Saya hobi. Makan. Karena dokter. Karena kadang-kadang bagus. Saya minum ini setiap hari. Saya harus minum susu berdele 2 liter. Jadi, saya hanya minum susu berdele setiap hari. 2 liter. Ya. Nah. Itu enggak taunya. Kalau dia si bunyi memang berbaktion. Tunggu biomnya. Karena ternyata setelah titik. Berdele itu mengandung. Vitoestrogen. Ya. Sementara biom itu. Dia berkaitan dengan. Hormon estrogen. Dia akan. Saat-saatkan. Tentang bubuki. Kalau terdapat hormon estrogen. Ya gitu. Jadi. Ternyata saya bilang tadi. Ternyata MLR kadang. Beberapa pitaan ini. Terlalu berani memasukkan. Makanan dan data tertentu. Yang. Kalau saya kripsa. Kalau tiba-tiba. Telur-telur pasien. Membesar. Seperti itu. Ya. Jadi. Saya tidak sarankan. Ekstrak buah apa. Ekstrak daun apa. Herbal-herbal yang ibu. Tidak tahu cara kerjanya. Yang tahu. Tandai yang cara kerjanya. Sesuai dengan obat saya. Overdosis. Kalau ternyata yang tidak sesuai. Tidak kerajaan obat saya. Seperti itu. Oke. Kemudian. Pastikan. Asupan makronutrien. Dan mikronutrien. Cukup. Dan selimbang. Ya. Nah. Boleh ditambah. Tablet subkomen. Dan. Susu. Ya. Dengan komposisi yang tepat. Sebagai belakang. Contohnya apa. Bapak ibu. Ya. Dan. Yang terakhir. Jangan melupakan olahraga. Oke. Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih. 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 Ya. Yang ke 지원 mohon dan sudut. Ya. estrogen jadi kita percaya kacang-kacang itu adalah mengandung sedikit hormon estrogen tetapi kalau itu sedikit hormon kita itu sudah dalam dosis yang tinggi ibu jadi jangan takut ibu mau makan sancang sedikit silahkan bukan masalah berapa sih ibu saat aku makan saya bilang jangan makan satu kilo sendiri ibu bagus, jangan makan satu kilo sendiri hahaha gitu bagi-bagi maksudnya bagi-bagi, bagi-bagi, sayang oke, cukup kuas gimana budak kuas jadi ini sebenarnya mungkin gini ya dok ya para budak-budak ini merasa bahwa apa yang tadi sudah dipakar ke atas ya sama dokter tadi berpikir bahwa oh ternyata itu gak boleh apalagi kalau hobi jadi rasa ketakutan sebenarnya boleh gak sih nah mungkin kita bisa dari keluar adalah sedang-sedang apa yang sudah dilarang sekalipun memang tidak boleh tapi kalau adanya sesuai dengan batasan normal mungkin dalam masa cekan dokter bilang ya boleh bunda ini-ini gak apa tapi dengan kebanyakan gitu ya oke bunda baik ya tentu ya bro kalau tadi juga disampaikan tentang mereka cemen-cemen tuh kayak biskri segala maco jadi diorang makanan yang disukai nah pertanyaannya adalah apa sih penggantinya dari makanan-makanan yang kita udah biasa makan pengganti dari produk-produk biskri sebenarnya tadi silahkan banyak bu ibu ibu pernah lihat nere-nere di kampung nah lo hahaha jadi saya disini perumahan nere di kampung dong perumahan nere di kampung ya ibu lihat dia posisi yang berapa betapa dia sehat dan betapa dia kuat ya dia makan apa cuman biasa usianya tuh di beda-beda seharus tuh iya makan kalau cuman nere-nere zaman bahwa ya sikong direbus ya sikong ya pisang direbus kacang dikukus kacang pernah gak ngeliat itu kaki gelombang ke rumahnya iya ibu kalau mau beli edamame yang mahal ibu cari super market kalau ibu cari edamame yang kurang itu gitu dong gelombang ibu sepilo lebih kurang daripada ibu beli sesatu om di super market ya itu cantilannya ibu mau nyanyi dong orang-orang ibu kukus ibu makan kasar ikanis oh enak cuman memang kita zaman sekarang udah terbiasa sama makanan yang begitu-begitu jadi begitu dikasih makanan nasi gak enak ya cuman baby ibu mau gak baby rumah ada ibu kasih beti ibu makan apa iya kan brokoli dikukus di blender adek adek brokoli dikukus buah papaya dipotong di blender dikasihkan itu makanan yang terbaik ya jadi kalau seandainya ibu bisa begitu saya rasa mudah-mudahan segera handle amin amin oke ya ya gua gua tanya lagi boleh makan seperti itu boleh makan tapi apa sangat jalan dan kalau ibu kaki orang saya rasa gak usah makan nih ya ya saya udah mulai membiasakan gini sekarang ya makanya kata-kata saya makan saya mau cek gitu aku makan gini terus gitu saya paling makan sedikit ya boleh makan ini jantap kayak gini rasanya gak pernah makan gitu kayak bener-bener yang terbiasa jantap dan nenek-nenek dari kampung gitu undangan lah boleh cuman sedikit jalan-jalan ya tapi kalau ibu bisa seperti itu makannya ibu udah kayak bagi-bagi dikasih makan apa ibu kasih bagi gua ada apa enggak nah makanan bagi itu makanan sehat oke ya bikin jus lain sehat kalau ibu bikin jus tolong jangan kasih tambahan gula jangan kasih tambahan esak ya suka kasih esaknya adanya juga ditambahin santan kayak gitu nih sebisa ibu mix jangan mencampur buah ini bisa manis tidak perlu tambahan gula atau susu atau manis bisa ya oke buah mu waksa ya bun oke jadi contohnya nenek-nenek di kampung usianya pun kalau nenek-nenek di kampung kan dihidupi kayak sekitar seratus semuanya sekitar jadi buah mau bisa sama-mahain tuh bener jadi banyak kalian alternatifnya nesannya dok kali boleh juga bertanya tentang madu ya bener ya madu-madu kan manis gila itu gimana boleh Boleh, boleh. Kalau ibu suka mandu, boleh. Tapi diikat dalam posisi yang selalu aja. Jadi ibu boleh makan apapun dalam posisi yang selalu aja. Apalagi kalau mandi dia nggak numur nih. Saya nggak terharus tuju kalau misalnya mandi dicampur apa, ya kan. Madu kesuburan apa, gitu. Atau hal akhirnya ya, sebagai produsen, dia dicampurkan sesuatu. Kalau yang mandi mau mandi, mandi mudi, beneran mandi. Kalau yang binat, kadang kita manusia institusnya kalah sama binatang, ya. Binatang tuh udah tau mana makanan yang bisa dimakan, mana yang nggak. Kalau si lebah-lebah itu bisa makan itu, ya, itu makan baik loh ibu. Cuma kadang memang banyak produsen-produsen yang suka nantang. Nah itu yang kita harus menyaksikan, oke. Puas bu? Puas? Oke, boleh kepekanan dulu untuk keluarga saya. Saya pasti kesempatan lagi satu lagi yang bertanya mungkin ayahnya. Kalau tanya perbudayaannya mungkin ayahnya. Nah ayahnya. Saya ya, oke. Saya yakin ayah juga. Ini bunda. Ada lagi? Dua. Oke. Ada lagi? Kesimpulannya boleh gitu. Silahkan bun. Selamat siang doang, saya Putri. Pengen nanya mengenai olahraga. Olahraga itu sebaiknya dilakukan sebelum masa subur atau pada saat masa subur? Soalnya itu kan bisa takut kecapean gitu loh. Ibu, alami. Bisa kayak perang atau lari gitu. Kapan aja? Boa, ibu. Silahkan. Ya. Olahraga dalam maksudnya jangan sampai terar ya maksudnya saking. Jadi kalau dia berolahraga sampai akhir gitu ya. Ya. Jadi olahraga yang sewajarnya dan jangan yang terlalu keras ya sampai. Ya kalau memang berangkat dan berlebih ya mungkin ada duduan mau dikurangi. Tapi kalau ada yang berat dan nggak berlebih biasa-biasa aja. Saya rasa kita nggak perlu terlalu forsir ya. Nanti malah jadi sakit bukan jadi sehat. Ya. Silahkan ibu mau olahraga gimana. Ya. Oke. Cuma memang pada beberapa pasien-pasien program. Sementara aktivitas minimal. Jadi jangan orang-orang berlopat kanan, berlopat diri. Ya. Oke. Cukup pas. Oke. Selanjutnya tadi yang mana? Di bunda sedangkan. Atau suaminya makanya? Ini yang dibuangkan kan? Malu-malu. Suaminya malu-malu semua. Malu-malu. Ditanya siapa yang merokok? Saya yakin gue tuh udah saja ke sana. Rokok kan? Oke ya. Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ya. Malu-malu. 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 Silahkan. Jadi saya tadi sudah bilang. Ya. Mau makan apa saja boleh. Asal yang makan racun boleh. Ya. Ibu boleh nggak mau makan cabe? Mau makan apa sih? Biasanya hobi. Boleh. Ya. Ya. Selamat dalam posi yang sewajarnya. Itu balik dari ke situ. Ya. Jangan ibu makan sambal setan Namanya itu sambal setan Katanya sambal pekesnya ini Bisa dirambut, berbiring, semua Jadi segala sesuatu yang ekstrim itu tidak panas Ibu boleh minta-minta panya Saya kan ibu kalau saya kekalkan Tapi kalau saya kekalkan, ibu bilang Mam, Bunda Ini saya sudah kepedasan, Bunda Ini Bunda mau kepedasan Nah itu nanti sudah kelebihan Itu jangan, jangan dilakukan Saya tidak sarankan Apalagi nanti kalau sudah hamil Itu akan menggabung Mungkin tidak kita rasa sedap Tapi lambung kita marah, ibu Cuma mungkin ibu nggak rasa Yang ada Pulang balik ke toilet, ibu Oke Oke Satu lagi Ini sih sebenarnya kalau boleh dibilang Bahwa apapun yang kita konsumsi Makanan apapun Tapi makanan emang tidak dilarang Lebih-lebih yang dilarang Boleh dikonsumsi asal Dalam porsi yang Sungguh benar ya Baik silahkan Bunda Saya berterima Saya berterima Jadi kalau Pertanyaan Dikanya karen-karen Yang ingin Tentang Kalau lagi Ada penggunaan Ini program Itu sebegini mal Mungkin Itu Sebegini mal Maksudnya Saya ingin hari ini Review Berapa menit di sehari Terus Kalau saya nanti Sebegini mal Berapa sih Berkomuniti sehari Dan sebegini itu berapa Terus yang kedua Apapun itu Mempengaruhi Berapa Sekarang Berapa Sekarang Karena Katanya sih Gak ada kemungkinan Berapa sih Bila Berapa sih Gak ada sebagian yang bukan Tapi Teman-teman Sebenarnya Problem bayi takutu Terus Berapa sih Berapa sih Berapa sih Berapa Terus Itu Berapa 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 Yang pertama Diolah raga Bagus Sehat Tapi sebenarnya Mereka posisinya Berapa Lapa Setiap kali Melakukan Gaget olahraga Atau Ada Sepertinya Kalau lari Berapa Cuma 100 meter Atau Misalkan Itu Agar Agar Jadi Gini Bukan tadi Lagi Program Saya Selalu bilang Semoga Sebelum Misalnya Ibu Program Metabu Ada yang Inseminasi Sebelum Kalau Metabu Goal Itu adalah Ender Kalau Inseminasi Sesudah Dilakukan Proses Sebelum Ibu Mau Lompat Perkotakan Jungkir balik Berhubungan Nama suami Silah Ibu Mau Lompat 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 Yang Buat Lompat Lompat Sekian Jampang Lompat Selan Selan Lompat Lompat Nggak bisa kerja, nggak bisa bikin, nah Ya Oke Setidaknya olahraga Kalau memang pemula Cobalah setengah jam, empat lima menit Kalau memang sudah terbiaya olahraga Satu jam, satu seragam Ya, tentu nggak begitu tuh Merti ada izah, habis sebentar menapas dulu, ya Sebentar nggak bisa nafas Oke Tadi nanti tanya ngomong-ngomongnya Aku betul Jadi yang ngomong-ngomongnya sudah ngomong-ngomong Lainnya sudah beras Lainnya sudah beras Lainnya sudah beras Lainnya sudah beras Nah ibaratnya seperti ini Pada dasarnya Aku betul itu Dia juga membantu Pada dalam Darah Ya Tapi kalau seandainya ibu Ah saya dari warga Saya warga satu kok Saya sudah warga Kalau jantung saya sudah ngomong-ngomong dengan baik Apakah ibu masih ngomong-ngomong aku betul Ya Ibaratnya ini Kalau seorang penderita Penderita kanker Saya diupak Yang dokteran bilang Bu Maaf saya angkat tangan Ibu boleh Ibu mau cari Bu Bu Silahkan Saya sudah Bagaimana Seperti itu Cuma Bukan Bo Silahkan Bu Berat Baik 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 dan saya bilang tadi yang sudah diberikan pertanyaan sama dokter saya boleh bertanya boleh baju ke depan kita mau kasih bikisan seperti tadi dokter bilang nanti dikasih bikisan dari friend again disiapkan boleh baju ke depan tadi yang bertanya silahkan oh boleh sama dijawab juga sering yang juga sering ya dokter ya ini sumpah yang bajunya ibu baju ke depan silahkan si ibu yang baju ke depan ini kasih bikisan ini teman iya saya di tengah iya ada lima ya kali ya 6 ya 12, 13, 14, 15, 16 harganya masih ada 10 sebenarnya tapi nanti ya noternya narsis iya dong baik silahkan biar gak karena lampu biar jelas fotonya dokumentasinya dokter sudah di foto dulu nah gitu kita matiin aja kita matiin aja tutup aja tutup aja tutup aja bebasnya boleh ya oke udah udah lama semuanya sekali tepuk tangan untuk lima atau enam orang yang juga berkata dokter Karolin yang sudah memberikan terima kasih dokter terima kasih para ibu salur ibu tentunya ya luar biasa sekali dan sudah ada lima orang yang sudah berikan hadiah yang sudah aktif sekali berkata dokter dan akhirnya juga ini kesempatan untuk kisah terima kasih untuk dokter Karolin yang sudah memberikan pemahaman yang sudah berikan semuanya bangga ini boleh tepuk tangan yang sepertinya kalau salah saya ada lihat untuk memperkenalkan dokter ya ada dokter sini dulu dok apresiasi untuk dokter terutunya iya dari perenangin dari siapkan juga ibu ibu ayah atau juga ayah sudah tahu dokter Karolin bertugasnya di mana sudah tahu semua ya sudah hafal semua ya jadi kita perlu kasih tahu lagi itu gimana kasih tahu kalau kasih tahu dokter saya ingin di mana ini prakteknya di mana dan dari apa sesuai dengan apa dari dia berapa sampai dia berapa jadi bapak dan ibu saya berpraktek di korul IDM ada yang tahu gedungnya mungkin yang pasien-pasien sudah tahu ya korul IDM dan satu lagi di gedung utamanya PT. Buda Medik di RSI Al-Bunda RSI Buda persis di seberangi di sini jadi saya hanya praktek di dua tempat itu gampang nyari saya kalau tidak di korul IDM di RSI Al-Bunda ya oke jadwalnya saya ada dari pagi sampai malam saya tidak ada dari pagi sampai malam kalau tidak di RSI Al-Bunda di Moro IDM gampang jadi kalau saya nanti ibu ke sana oh problemnya lagi di Moro IDM nah tidak problemnya jalan kaki 5 menit sampai cukup ya baik terima kasih sebelum bertemu beranjak sedang ini ada dikisar sebagai apresiasi dari kawan-kawan di RSI Al-Bunda ya ini juga berdokter ada hati sedikit silahkan Bapak diberikan dan mohon di dokumentasikan lebih dahulu ya kita lalu Pak RSI Al-Bunda kembali oleh kepemakanannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai berjumpa kembali terjadi berikut selanjutnya baik Bapak dan Ibu setelah ini nanti kita akan lanjutkan kembali dan kita akan mendengarkan juga terkait nutrisi nutrisi para Ibu untuk mempersiapkan kehamilannya seperti apa yang nanti akan disampaikan oleh Bina kalau Bina Regional ya ini keren lagi oke Tersama-tere keren lagi 15 menit kami persilakan Anda Bapak dan Ibu yang ingin nyemil update atau juga ikut toret segala macam kami persilakan nanti kita akan kembali lagi 15 menit lagi akan dilanjutkan presentasi dari Pranagen sebagai nutrisi dalam perencanaan kehamilan yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Niki jadi kita akan beri sejarah keren lagi 15 menit dan kita kembali lagi tetunya masih di acara sehat untuk dalam perencanaan kehamilan tetunya bersama rumah sakit bunda hingga AVM Morha, Jakarta terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 sebagai pembentuk organ serta selanjari dan bayi sedangkan untuk mikronutriannya itu berperan untuk menunjang pertumbuhan tubuh dan organ tubuh yang sedang dalam proses pembentukan jadi bodohnya ini sangat dibutuhkan nah bedanya apa kalau makro dan mikro? kalau makro itu jumlahnya banyak kita butuhkan kalau mikro itu jumlahnya sedikit saja kita butuhkan tetapi dua-duanya harus kita penuhi di dalam tubuh agar pertumbuhan sama perkembangan dalam tubuh juga bagus tapi lebih kecil atau lebih nah sekarang apa yang kita makan ya akan berpengaruh masih terhadap perkembangan jadi beda nah sekarang kalau kira-kira kalau kita makan cuma sayur dan bawah saja jadi kita dapat untuk isi mikro ya nah tapi penyelamat untuk isi mikro ini akan menentukan untuk isi makro seperti ini ya kohidrat, 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 normal ya oke nah sekarang apakah kalau bisa nambah saya minum susu tapi susu ini susu biasa fresh meal, susu UHT gitu ya atau susu kehamilan lagi pengen susunya susu apa gitu kira-kira sama lalu bersama susu khusus untuk ibu hampir atau kesiapan kemarin yaudah bedanya kira-kira gimana ya yaudah bedanya kira-kira gimana ya yaudah bedanya kira-kira gimana ya susu, di luar di luar di luar di luar susu yang biasa ah bintar sekali ya jadi kalau susu ibu hampir biasanya banyak asam pohon nih kalau susu biasa lebih betul yang boleh oke kita lihat sekarang sebenarnya perbandingannya adalah kalau misalkan pakai susu biasa nutrisi makro atau itu mikro ada yang saja jumlahnya sebikir sekali misalkan ibu, bapak, minumnya susu ya berarti susu S.I.M. susu malamis atau susu harte atau fresh meal itu sebenarnya ada hanya jumlahnya sedikit kemudian kalau kita konsumsi hanya suplome saja suplome itu lebih cenderung nutrisinya itu lebih ke mikro misalnya sebelumnya vitamin C ya sebelumnya alkoholat disitu gak ada karbidrat, kopein, dan lemak sehingga gak cukup hanya dengan suplome saja atau udah cukup kalau bapak ibu mau persiapan kehamilan sudah cukup hanya konsumsi susu biasa nah yang dikutukkan adalah susu yang spisial nih yang khusus untuk mau persiapkan kehamilan ya contohnya adalah pre-nagen nah susunya yang berbeda adalah komposisi tepat artinya makro dan hidro ada dalam hal yang sudah disesuaikan sama persiapan kehamilan seperti itu jadi bedanya itu ya nah emm ini yang tadi saya bilang ternyata pre-nagen itu pak bu ya tetap tahu bahwa bapak-bapak bukan cuma terdeksi soal hamil dan musim saja tapi anda mulai dari persiapan kehamilan ini sangat mendukung bapak ibu terutama ibu ya yang sedang menghilang kehamilan ya ya terima kasih bagi yang sudah jadi pak ada sampingnya kalau misal ke bapak ibu ya kalau bapak ibu ya kalau bapak ibu ya jadi sebenarnya mau coba nanti rasanya berpake gimana sih rasanya rasanya berbeda seperti susu yang biasanya tata-tata yang gak biasa suka susu gak suka susu atau gak suka susu itu suka banget sama merasa pre-nagen karena rasanya itu lebih beda kayak pak misalnya gak bikin enak tapi lagi rasanya itu kayak seri bukini seperti misalnya menjauh tadi di depan atau ada yang menjauh tadi udah ya sebagian nah yang tadi saya bilang katanya si mbak kalau kata dokter saya sudah diet kalau saya menyusut sudah nanti botol satu nya nanti gak gak mau maaf gak penuh kan perlu penuh 16 enak gak perlu hati bapak ibu bisa tetep aman artinya gak terjangu untuk produk siap kemuliannya karena pre-nagen esensis ini susunya sudah berdasarkan mak ya tapi ada 3 hal untuk isi yang perlu diperhatikan pada satu siapa yang kemana adalah zing yang kedua sama lo dan ketiga adalah lemak lemak di pre-nagen ada yang kata tetap harus ada hanya sesetnya jumlahnya sedikit kita bilangnya gak pernah lemak sehingga aman sekali bagi ibumu yang minum dan khawat ibumu jadi tidak menyebabkan ke tempat seperti itu kemudian tadi isinya untuk menjaga kesanatan reproduksi dan asam polatnya ini untuk mencegah caset tabung sekarang pada saat kami nanti seperti itu ya itu untuk pre-nagen esensis nah ini adalah rampain pre-nagen rampain pre-nagen untuk kesiapan pre-nagen pre-nagen esensis pada saat nanti semoga yang disini yang sudah mencintai sudah hampir ya setelah hamil biasanya ada tempat modern tapi kalau kehamilan pre-nagen itu punya yang spesial buat mami-mami ini ada pre-nagen mami-emesis ya pre-nagen mami-osis setelah mami-emesis setelah mami-emesis sisi memutuhkan suara da mami-emesis ad Dan nanti setelah hal yang lirat, pastinya semua ibu ingin memberikan asis eksklusif kelamangan Jualan premagen juga mendukung dengan adanya premagen laktang Itu adalah nabayan susu premagen Nah setelah ini, tadi dokter Nafokin bilang, atau tadi ada yang tanya, ya sekitar snacking Nah dok, kalau misalnya saya mau pilih snacking, kira-kira snacking seperti apa? Dari premagen juga tersebut juga premagen just Snack sehat yang terbuat dari buah asli loh, kata ibu Jadi buahnya buah asli, saya juga rasa sih sebenarnya ada pomida terembet dan juga buah asli Jadi buah saiden itu menurut asli tanpa ada penambahan apapun Karena terbuat dari buah atau air asli Dan ada sumber asaf kuatnya yang sangat cocok untuk menyebabkan anemia Bagi yang mungkin sepanah wanita biasanya cenderung Asli kelamin yang terpuki dan juga di sini juga tinggi Jadi bagus untuk kehidupan terhubung Dan cocok buat semua ibu lah Maka ibu biasanya ngomongin apa-apa Cuma biasanya kalau sebut nama premagen kebaiknya adalah ibu hamil ya Jadi sebenarnya untuk yang jujur disini bisa berfungsi untuk siapapun semuanya Nah gitu saja dari saya Ada pertanyaan sama Sisi? Jadi saya maju cuman Terima kasih Oke Seperti biasa Seperti biasa Bagaimanapun juga memberikan presentasinya Nah ini juga Bila Piki Memaparkan pengkait renagen dan riski Untuk membesar paham lah Kami persilakan juga ya Kemudikan Mengajukan pertanyaan Dan selanjutnya sampai juga kehadiannya Jangan malah kami tidak mau ingin bertanya Ini satu Dua Tiga Ada lagi? Ada? Ayahnya nama-nanya Kalau ayahnya pertanyaannya bukan Itu sesuai rasa apa lagi Berapa harganya? Maka yang lain Dua Gitu Betul gak? Ayahnya mau nanya Pertanyaannya kalau ibu jatang Memikir Itu sesuai rasanya apa aja Ayah kan? Pas isinya dengan begitu Kayaknya kode nih Kode nih Langsung Tanya suaminya Berapa apa harganya? Kan gitu ya Kita mulai dari tempat gue nih Gini dulu nih Boleh ya Silahkan Saya Rusia Saya dari musik Saya mau nanya Kan kita nanya Kan cenderung untuk wanita Untuk cowok ibu Waktu pernah aku nikah Langsung berikan pesan game Terus Sama suami Kenapa kamu Fungsi Ternyata dia malam-molak Gitu 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 Coba Coba Gitu 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 Gini Itu Gitu 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 ada dua orang yang bertanya lagi ini yang pertama saya sedikit menarik buat saya maksud saya catat kalau misalnya budaya ingin proses kehamilan dan susu keren lagi ya kan itu tadi pertanyaannya adalah apakah tadinya gak mau gak usah suami bilang gitu tapi kedua akhirnya pertanyaannya adalah apakah suatu selalu minumnya sama begitu jadi kalau begitu ya sisi-sisi yang minum susah jadi dia minum juga nanti kamu tetap banyak tapi sebenarnya menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya yang bagus sebenarnya ini kamu yang mau persiapan kehamilan harus ada hubungan gue dari seperti istrinya tapi juga suaminya yang masih masuk iya 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 terus iya silahkan bapaknya juga diminum iri jadi tanpa abis tak apa abis gitu ya tapi sebenarnya kalau misalnya saya senang apa-apanya aku selalu minum jadi tidak masalah ya Memang formulasinya ini spesial buat bimbu yang bisa mengucapkan hamilan Jadi bedanya itu, kita akan jadi hamil ya Karena bapaknya gak punya sel telur Habis berada hamil Paling ada hamilnya jadi gak ada kunci Jadi sebenarnya memang karena yang esensi ini Khusus formulasinya untuk wanita yang sedang mengucapkan hamilan Tapi kalau bapaknya suka dan dia mau minum ya setelahnya gak ada masalah Gak akan ada persamping tetap dapat lukisi seperti yang dikonsumsi Oh tidak masalah ya Gak masalah kubu Bagi kita orang KB, orang renang ya seneng Melihatnya jadi banyak Oke lanjut Yang kedua adalah itu ditemukan di rumahnya bahwa susah Kenapa? Memang beberapa waktu lalu ya kita saking larisnya ya Jadi memang permintaannya banyak Dan ternyata stokin memang ada beberapa kali kosong Tapi sekarang maksud sudah yang berbeda Yang kemasan 360 juga sama lagi kosong Oh iya jadi ada beberapa masa Terdiri yang kemasan 360 sama 360 Yang 360nya kosong, dan kemasan 60 juga ada Jadi, apa, sudah bisa dihimpin lagi Diatur, apa disini? Disini, 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 disini Ada, disini, 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 ada Ada, sudah pulang, 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 pulang Oke, dan pertanyaan kita adalah bagi masyarakat penyajuan Untuk takaran, pulang, itu seperti apa sih harusnya? Misalnya, karena kadang, kalau kita makan apapun ya, konsumsi apapun Kalau kita salam, pengolahan, salamnya aja, itu tidak bagus Cuma, iya sayang yang buah Nah, sebenarnya bukan cuma penyajuan Semua susu, semua susu itu dihasilkan untuk Di, apa, disajikan dalam Kepadaan panas atau disini dengan e-pan E-panas itu banyak untuk isi yang di dalam panas Ya, kecuali susu bayi itu mungkin di bawah 6 bulan Ya, susu bayi bawah 6 bulan itu kurang lagi Pakai susunya lebih panas, tiba-tiba-tiba susu kita Dalam bahasa tanpa Karena kalau bayi kan pencana-nya masih terbiasa sih Karena ada bakteri yang banyak diisukan kan, gitu Tapi kalau untuk susu teriwasa Itu kurang lagi ibunya kalau berbeda aja Dan biasanya kan gak mungkin pakai tempat-tempat yang mengukurin ya Kurang lagi sih, kalau misalkan ibu pakai dispensi Kan suka memaksa banget, teman-teman, pakai teman-teman, gitu Atau paling kata-teman adalah Biasanya kan ada yang gini, mbak Kalau saya sih senang ini cuma anget-anget biasa aja Boleh tuh disiarkan dulu airnya Airnya anget-angetnya mungkin Air panasnya seperempat boleh Ditambah sama air biasanya Baru dimasukkan terus ke masalah, gitu aja Yang penting sarang saya jangan ya bunjang diri Tiga senok remagen dimasukkan di dalam gas Diseduh dengan air panas Nah itu rusak, ya Tapi kalau yang paling bagus, siangkan airnya dulu Ini beri masukan susunya Ayo orang-orang tahu susunya dulu atau airnya dulu Nah itu karena simpon, tapi kadang-kadang dulu banyak yang orang tahu Jadi sebenarnya harusnya kalau bikin susu itu Ayo pakai airnya dulu atau susunya dulu Airnya dulu baru dimasukkan Itu yang paling mas Bapak begitu ya Pak ya, kalau isinya dicampeng, bikinnya begitu ya Pak ya Ada yang berarti mas, gini, mbak Saya sih, bikinnya dengan tangan kuku, nggak panas Tapi tetep, susunya di gasa makan, air panas, diambah air biasa Ya, jadi yang paling parah adalah susunya Airnya di gasa kuku, baru dimasukkan susu, bapak Airnya di gasa kuku, baru dimasukkan susunya di gasa makan, gitu ya Ya, sesuatu mas, gini, nah cuma untuk airnya Itu adalah setara penjajar susu yang benar atau membuat susu pengarit Baik Ada lagi yang mau bertanya? Iya, tempat dua, oke Mas, saya, mas, saya, Amri Tadi, kaya-kaya juga, baik itu tadi sehari-hari Atau, misalnya, ee Apa, berbeda itu karena baik Kemudian, ee Misalnya, kalau susu itu, kalau misalnya Nah, kita sedang Tidak sama juga, ada yang akan Biasanya, kalau misalnya, tidak lain Nah, itu, kalau kayak gini Kalau, kayak gini, masalah sebuah minum ombat Tapi, bah, sebuah minum ombat, Kalau misalnya, gini, kalau makat, karena, karena kita Kalau, waktu, kadangnya, gak susu, kan Terus, kok, ikuran, tersebut, ya, lupa, kan Ya, itu, terus, sebuah, 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 kesini Yang ini, bukan pada teman saya, Bukan, pengarit ini, ya Itu, ya Ini, itu, bak, fisi, PT, ya Ya, biar, bisa, makin selesai juga jadi bisa kita bercepat aja nanti kita lanjutkan selanjutnya mungkin lagi indahkan sketch ya baik pagi yang pertama tadi berapa berapa kali sih bagusnya minum perangai pagi atau malu atau berapa kali terus kalau misalnya juga supplement atau vitamin dari dokter itu bagusnya sebelum atau setelahnya atau berapa jam minum susu tersebut yang pertama adalah kira-kira minum susunya itu sehari berapa kali memang yang dilancarkan itu sehari dua gelas kenapa dua gelas kenyataan persaji itu ada amalan-amalan dan terus sih segala lagi itu sudah sama tepat sih sebenarnya dengan itu sehari dua gelas sebab itu sehari-hari-hari itu pengenungan posisi harian ibu jadi berdasarkan itu berapa minum susunya sehari dua gelas aja tapi ada yang disuruh bahasnya saya tuh gak tau kalau sisanya ini atau makan nasi segala macam minum kan lebih dari dua gelas itu gak apa-apa karena kerenannya adalah nutrisi bukan obat kalau obat kalau tidak akan 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 dosis kan tapi kalau nutrisi kalau misal mungkin akan dikulauannya alkohol ya atau kayak gini jadi lebih aman karena nutrisi ini sebenarnya gak perkenaan gitu karena utama tidak perkenaan jadi pertama tidak perkenaan yang kedua suplomen suplomen itu sebenarnya ada untuk disidum kan obat jadi kalau misal sudah penuh suplomen atau menung susu akan menerima balisan obat sebenarnya gak sih hanya saja mungkin yang terasa aman ya boleh menerima kasih ya belum nyalain sebenarnya sih aman-ananya sih gak ada masalah nah kalau untuk obat kalau untuk obat sebenarnya harus disidum karena asikpannya yang menerima balisan gitu jadi lebih tepatnya kalau yang menerima balisan itu untuk obat oleh suplomen sama-sama gitu jadi ada bagiannya sih karena suplomen itu adalah berisi juga gitu oke bagaimana Bu? cukup puas dengan jawabannya cukup puas ya baik langsung saja kami persilakan untuk ingat lagi pertanyaan kolik ke depan kita mengasihkan iya juga sebagai kenangan-kenangan dari pengakhirnya silahkan ibu maju ke depannya yang sudah memberikan pertanyaan ya kolom di bagian rumah yang mahasiswa kalau saya dapat iya kan iya saya paham itu saya paham itu saya paham ya kan silahkan kita ngasih iya entar nanti saya berikan lagi ya boleh foto kami dulu saya paham lagi boleh terima kasih terima kasih iya iya sebelum ditutup malam ini kasih tahu dong di depan sudah ada tuh apa kodak-kodak kita kasih tahu dulu biar mereka tahu para ayah, para bunda di depan ada apa aja dan promonya apa aja hari ini nanti kan ada yang tanya-tanya tanya-tanya seputar minumnya berapa kali terus halinya di topong ada sepertinya konsong di depan ada produk-produk lainnya dan ada promo khusus spesial untuk di hari ini untuk pembelanjaan pembelanjaan Rp150.000 itu sudah mendapatkan pengcanti terus pembelanjaan Rp250.000 mendapatkan kas dan satu lagi buat yang sepanjusnya itu ada pembelanjaan 6 botol ya Mba Novi pembelanjaan 6 botol itu mendapatkan poinnya nanti bisa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya selanjutnya kita akan sama-sama melakukan senang penelapik tentunya buat para bunda para ayah mungkin bisa mengeluarkan dulu karena kita akan klikin dulu Mba Novi kita mau geser kita mau lipat cepat dulu dan kami berserangkan buat para bunda para ayah hari ini depan bisa juga bertanya-tanya dengan di depan sana dari jam-tanya lagi bisa ada dulu susunnya oh ini saya butuhkan suksesnya jadi bisa belajar langsung kita akan nafikan terlebih dahulu karena kita akan mempersiapkan acara selanjutnya senang penelapik yang akan dipanggil oleh Adiyati Rekso Proyok ya dari Vip Mal Mba satu-satunya instruktur senang pernatal dan postnatal yang berskertifikasi di Indonesia dan terjadi saat ini berkerja sama dengan Bapak TNI menciptakan senang pernatal yaitu senang untuk menjadikan kebungaran dari persiapan amil masak amilah dan bahkan untuk ibu yang sudah melahirkan jadi nanti kita akan sama-sama melakukan pergiatan pernatal yang dipandu oleh Bapak TNI kalau di sana maaf Bapak TNI bisa menunggu jawab TNI terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati